Intro Dari Pantawan Diamond TV, pada Senin 3 Desember 2018 di SPBU Kilometer 7, tampak mobil truk dan bus mengantri berjam-jam untuk mendapatkan solar bersubsidi ini. Keterlambatan pasokan solar subsidi di SPBU Kilometer 7 ini telah berlangsung terjadi satu bulan lebih dan telah diakui oleh pengawas SPBU Kilometer 7. Sembiring, pengawas SPBU Kilometer 7, Kota Tanjung Pinang menuturkan, SPBU Kilometer 7 telah mengalami kehabisan pengirim solar pada hari Jumat lalu, namun hari Senin solar SPBU 7 sudah ada. Sembiring menambahkan, antrian ini berlangsung hari Senin saja. Pengiriman solar di SPBU di Kilometer 7 ini dari Pertamina Kijang. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Mohd Holul, Maborkau.